Pemisah saat ini saya sedang berada di gerbang Cikampek Utama yang menjadi tempat atau juga gerbang tol yang nanti pemudik dari Jakarta menuju tol Transjawa, baik itu ke Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur pemisah. Dan kami informasikan kepada Anda untuk gerbang Cikampek Utama ini telah disiapkan 15 gardu dan juga 20 mobile reader jika nanti terjadi kepadatan saat menjelang arus mudik tahun ini. Dan pemisah kami juga informasikan bahwa akan diprediksi sekitar 1,8 juta pemudik akan meninggalkan Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama ini. Kami informasikan juga Jasa Marga telah menyiapkan tol Cikampek 2 pemisah jika nanti terjadi kepadatan atau juga kemacetan di gerbang Cikampek Utama ini. Kami juga meminformasikan kepada Anda bahwa Kepolisian Republik Indonesia melakukan kebijakan pada tanggal 5 hingga 16 April mendatang kebijakan ganjil genap pemisah. Untuk tanggal 5 hingga 7 April kebijakan ganjil genap akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk 8 hingga 9 April pemisah kebijakan ganjil genap ini akan dipercepat mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat pemisah. Dan jika nanti ini menjadi arus atau juga perintasan Anda pemisah untuk mudik, kami akan mengajak Anda pemisah ke jalur alternatif di mana melalui selatan Jawa pemisah. Kita akan melalui jalan tol Cisumdau yang beroperasi penuh pada tahun ini. Dan juga kami akan mengajak Anda ke arah jalur nagrek jika Anda menuju atau juga tujuan mudik Anda menuju ke Tasik Malaya ataupun Garut pemisah. Tetap ikuti kami pemisah. Pemisah saat ini saya berada di gerbang tol Cilenyi, tepatnya di gerbang tol Eksi Cilenyi yang nanti pemudik yang menuju ke arah Garut, Tasik ataupun Jawa Selatan pada umumnya. Ini akan melalui jalan ini pemisah dan di sebelahnya ada tol yang menuju ke Cipalu, Cipali maksud kami pemisah dan gerbang tol ini juga telah disiapkan 11 gardu dan 1 gardu darurat pemisah. Informasi juga yang kami himpun dari petugas jasa marga di Eksi Tol Cilenyi ini selain menyiapkan 11 gardu untuk Eksi Tol juga menyiapkan 6 mobile reader jika nanti terjadi kemacetan atau juga kepadatan mobil atau juga kendaraan yang akan keluar ke arah Garut dan juga ke arah Tasik. Dan pemisah dapat juga kami informasikan kepada Anda bahwa jika nanti di jalan atau juga Eksi Tol ini terjadi kemacetan atau penumpukan maka kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Garut, Tasik itu akan dialihkan menuju tol Cisundau pemisah dan kendaraan tersebut akan diarahkan keluar menuju Jatinangor. Informasi juga yang kami himpun pemisah dari petugas jasa marga bahwa hal puncak mudik atau juga puncak arus volume kendaraan yang akan terjadi di Tol Cilenyi ini diprediksi pada hal min 5 lebaran pada tahun 2024 atau tepatnya pada 5 April 2024 pemisah. Ini dikarenakan bahwa banyak perkantoran atau juga anak sekolah sudah mendapatkan libur dan tol ini akan menerima volume kendaraan yang cukup signifikan. Pemisah jika tadi kita sudah berada di Eksi Tol Cilenyi maka saat ini saya telah berada di jalur Nagrek, jalur menuju Tasik, Malaya dan juga Garut. Jika Anda melihat pemisah di sebelah layar kaca Anda, sebelah kanan maksud kami, maka itu jalur menuju Tasik, Malaya pemisah dan di sebelah kiri layar Anda itu akan menuju ke daerah atau juga ke wilayah Garut. Dan jalur Nagrek ini telah dilakukan atau juga telah diberlakukan one way pemisah. Apalagi mengingat nanti saat mudik lebaran pada tahun 2024 ini, Komunisian Jawa Barat akan melakukan rekayasa one way sepenggal yang dimulai dari kawasan Nagrek, Arteri Nagrek pemisah dan juga Limbangan, Lewo dan Malangbong pemisah. Dan untuk Anda yang nanti akan melaksanakan atau juga melakukan mudik menuju arah jalur Nagrek ini, tetap berhati-hati pemisah. Dan nanti pemisah jika Anda akan berencana mudik pada tahun ini dan melalui jalur Nagrek, tetap berhati-hati dan tetap memantau informasi terkini pemisah. Demikian yang dapat kami laporkan, saya May Pratama dan tim Liputan melaporkan.